Maaf telat, kalian sudah lama. Ucap Gama lalu mendudukkan tubuhnya di sebelah arah. Sementara Firman duduk di sebelah Ines. Kalau orang yang tidak tahu, pasti akan berpikir kalau mereka sedang double dead. Sudah, dari subuh kita di sini. Jengkel arah. Dia yang mengajak ketemu tapi malah datang terlambat. Gama terkeke sambil mengajak rambut arah dengan gemas. Kau selalu membuatku gemas, ucap Gama. Memang biasanya dari gemas dulu om, nanti lama-lama berubah jadi cinta. Seloroh arah. Gama geleng-geleng kepala. Jika di ladeni yang ada dirinya yang dibuat salah tingkah oleh gadis itu. Kalian sudah pesan makanan, tanya Gama. Belum, kita baru pesan minuman aja, saudara. Gama menata Firman. Firman yang paham langsung memanggil pelayan. Pelayan datang sambil membawa menu makanan. Ada yang bisa kami bantu, Tuhan? Tanya pelayan itu. Saya mau beef stick black pepper sauce sama jus delima, ucap arah tanpa rasa malu sedikitpun. Kamu mau makan apa, Nes? Kenapa dari tadi kamu diam aja? Kamu sakit gigi ya? Atau jangan-jangan kamu sedang sakit perut? Cecar arah membuat Ines melototkan matanya. Dia sedang tidak sakit apapun. Dia hanya sedang grogi berada di dekat Firman. Samakan aja sama punya emurah, tanya Ines malu-malu. Arah menganggu dan pelayan langsung mencatat semua menu yang dipesan oleh arah. Firman memesan makanan untuk dirinya dan juga Gama. Ditunggu sebentar pesanannya, Tuhan. Ucap pelayan itu lalu pamit undur diri. Ines kembali diam. Dia sama sekali tidak mengeluarkan sepatah katapun. Arah sebagai sahabat menjadi bingung karena tidak biasanya Ines jadi pendiam seperti ini. Akhirnya, Arah memberanikan diri untuk bertanya. Dia takut sahabatnya itu merasa tidak nyaman. Kamu kenapa, Ines? Kamu merasa tidak nyaman ya? Apa kamu ingin merubah posisi duduknya? Atau jangan-jangan kamu grogi ya duduk dengan dua pria tampan ini? Cecar arah. Ingin sekali Ines menyumpal mulut sahabatnya itu. Tidak bisakah diam-diam aja? Jangan membuat dirinya tambah malu. Kamu ini bisa diam tidak sih? Mulutmu itu semakin membuatku malu. Grogi Ines. Arah mengedikan bahunya dengan acu. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Firman. Om Firman, kamu sudah punya pacar belum? Tanya Arah memberanikan diri. Belum nona, jawab Firman. Gas, Nes. Dia masih jomblo. Seru arah tertawa cekikikan. Ines menepuk keningnya sendiri. Gama yang gemas langsung membekap mulut arah dengan menggunakan telapak tangannya. Arah meronta meminta dilepaskan. Diam. Kamu tidak lihat wajah temanmu itu sudah seperti kepiting rebus. Bisik Gama di telinga arah. Arah langsung diam sambil melihat wajah Ines yang sudah merah merona. Tak lama, pelayan datang membawa menu makanan yang mereka pesan. Pelayan menyajikan makanan itu di atas meja. Terima kasih, ucap Arah mewakili. Mereka mulai menyantap makanannya masing-masing. Arah makan dengan begitu lahap. Berbeda dengan Ines yang makan dengan begitu lamban dan terlihat sangat elegan. Gama menghala nafas melihat cara makan arah. Bibirnya belepotan dengan saus. Pelankan makanmu, gadis nakal. Tidak ada yang akan mengambil makananmu, ucap Gama, sambil mengusap bibir Arah dengan menggunakan serbet. Arah hanya nyengir memperlihatkan deretan giginya. Dia kembali melahap makanannya hingga habis. Setelah ini, kalian mau kemana? Tanya Gama setelah menyelesaikan makannya. Pulang, jalan-jalan. Jawab Arah dan Ines tidak kompak. Ines bilang pulang, sementara Arah bilang jalan-jalan. Yang benar yang mana? Tanya Gama selidik. Ines melototkan matanya menatap Arah. Berharap sahabatnya itu paham dan mau segera membawanya pulang. Tapi dasar Arah tidak ada ahlak, dia malah mengerjai Ines. Kau kan tadi bilang mau ngajak aku jalan-jalan, Nes, ucap Arah dengan iseng. Ines mendelit tajam, dia tidak pernah mengatakan itu sebelumnya. Gama dibuat bingung oleh keduanya. Sebenarnya kalian ini mau kemana? Kesal Gama. Pulang, jawab Ines mendahului Arah. Tanpa sengaja, Mata Arah melihat seseorang yang ia kenal memasuki restoran. Om, bukankah itu wanita yang dijodohkan denganmu kemarin? Tunjuk Arah tanpa mengalihkan tatapannya. Dia melihat violin memasuki restoran bersama seorang pria. Mereka berdua terlihat sangat peserah. Gama mengikuti arah pandang Arab. Iya, kau benar. Itu violin yang sekarang menjadi tunangan adekku, ucap Gama. Arah menoleh kaget. Lalu, siapa pria itu, om? Kenapa mereka terlihat mesra? Bagaimana nanti kalau adekmu tahu calon istrinya jalan dengan pria lain? Tanya Arah. Biarkan ini menjadi urusan mereka. Kita sebagai penonton cukup diam dan menikmati drama yang akan terjadi. Saud Gama. Dari awal melihat gelagat violin, dia sudah bisa menebak kalau dia bukan wanita baik-baik. Karena itu, dia menentang perjodohan itu. Selain itu, dia juga tidak mau menikah karena bisnis. Waktu bergulir begitu cepat, berita tentang hengkangnya Gama dari perusahaan sudah sampai ke telinga para pemegang saham dan mereka mendesak Roy untuk segera melakukan rapat darurat. Bagaimana ini, mas? Kamu harus segera menentukan siapa yang akan menjadi CEO untuk menggantikan Gama. Kalau sampai dibiarkan terus kosong, yang ada keadaan perusahaan akan semakin kacau, mas. Tesak Margareta. Ia berharap suaminya akan menjadikan putranya sebagai CEO. Aku akan kembali menjadi CEO di perusahaan ini, putus Roy. Ia tidak akan menyerahkan jabatan itu kepada putra keduanya. Dia belum percaya dengan kemampuan putranya itu. Kenapa harus kamu, mas? Kenapa kamu tidak menyuruh Marlo untuk menggantikan posisi Gama sebagai CEO? Protes Margareta merasa keberatan dengan keputusan suaminya. Terlalu beresiko menyerahkan jabatan CEO kepada Marlo. Dia sama sekali belum ada pengalaman bekerja di perusahaan, kata Roy. Selama ini, Marlo belum bekerja di perusahaan manapun. Margareta dan Roy juga tidak menuntut Marlo untuk bekerja. Selama ini, mereka hidup mewah dari hasil kerja keras Gama dalam mengembangkan perusahaan Roy. Kita bisa mencobanya, mas. Aku yakin kemampuan Marlo tidak jauh berbeda dengan Gama. Mereka sama-sama bersekolah bisnis dan merupakan lulusan terbaik di universitasnya masing-masing. Kekeh Margareta. Ini bukan saat yang tepat untuk mencoba-coba, Margareta. Perusahaan kita dalam kondisi yang memprihatinkan, tegas Roy. Margareta, dia tak lagi berdebat dengan suaminya. Kali ini, dia akan membiarkan Roy memimpin perusahaan kembali. Lain kali, dia akan memastikan kalau putranya bisa mengambil perusahaan Roy. Ceklek, Roy dan Margareta menoleh. Tuan, Anda sudah ditunggu di ruang meeting. Semua para pemegang saham sudah menunggu Anda, ucap asisten Roy. Roy menganggu. Mereka bertiga menuju ke ruang meeting. Margareta juga ikut serta dalam meeting tersebut pendampingi suaminya. Ceklek, Roy membuka pintu, membuat perhatian mereka semua teralihkan. Semua mata tertuju kepada mereka bertiga. Mereka berdiri menyambut kedatangan Roy. Roy menganggu hormat, dia meminta mereka untuk duduk kembali. Roy duduk di kursi pemimpin, diikuti Margareta di sampingnya. Tuan Roy, saya dengar Gama keluar dari perusahaan ini, tanya salah satu pemegang saham. Benar, dia keluar dari perusahaan karena marah dengan saya. Tapi saya yakin nanti dia akan kembali ke perusahaan ini lagi. Biasa, anak muda, emosinya masih belum stabil, jawab Roy. Mas, Margareta yang hendak protes langsung dicegah oleh Roy lewat isyarat yang ia berikan pada istrinya. Ia meminta istrinya agar tidak ikut campur dalam masalah perusahaan. Roy sengaja mengatakan seperti itu, pada para pemegang saham, dia tidak ingin menjadi kegaduhan di perusahaannya. Karena bagaimanapun, Gama sangat berpengaruh di perusahaannya. Saya harap Anda segera membujuknya, Tuan. Bagaimanapun, posisi Gama sangat penting di perusahaan ini, terutama untuk kemajuan perusahaan ini. Saya akan mencoba membujuknya nanti, saud Tuan Roy. Lalu, siapa yang akan menggantikan posisi Gama untuk sementara ini, Tuan? Saya harap orang itu sama kompetennya seperti Gama. Saya yang akan menggantikannya untuk sementara waktu, ucap Roy. Anda yakin, Tuan Roy? Selama ini Anda sudah cukup lama pensiun dari perusahaan? Iya, saya yakin. Jawab Roy dengan yakin. Mereka mengangguk setuju. Setidaknya mereka sudah tahu sepak terjang Roy di dunia bisnis. Meeting berjalan dengan lancar. Tidak ada protes dari mereka. Karena Roy berhasil meyakinkan mereka. Roy mengakhiri meetingnya dan kembali menuju ruangannya. Mas, kamu ini bagaimana sih? Kenapa kamu berbicara seperti itu di hadapan mereka semua? Kamu tidak sedang berniat membujuk kembali Gama ke perusahaan ini, kan? Tanya Margaretha dengan tatapan penuh selidik. Kau ini bicara apa? Aku tidak mungkin merendahkan harga diriku dengan memohon di hadapan anak itu. Kesal Roy. Lalu kenapa kamu berkata seperti itu? Nanti kalau mereka menuntutmu mengembalikan Gama ke perusahaan, ini bagaimana? Seru Margaretha tak habis pikir dengan suaminya. Tidak mungkin, aku akan membuat perusahaan ini jauh berkembang daripada sebelumnya. Dengan begitu, mereka akan melupakan Gama, ucap Roy dengan penuh percaya diri. Margaretha mendengu sebal. Tapi kamu tetap harus menunjuk Marlo untuk menggantikanmu nanti, bisa Margaretha. Setelah Gama memutuskan keluar dari keluarga Roy, kini Marlo menjadi satu-satunya ahli waris di keluarga itu. Roy tidak punya pilihan lain selain menyerahkan semua warisannya kepada Marlo. Begitulah pemikiran Margaretha saat ini. Kita akan membahas itu nanti, kalau Marlo sudah benar-benar mampu mengelola perusahaan, ucap Roy. Kamu meragukan kemampuannya, mas. Atau karena dia anakku, makanya kau tidak mau menjadikan Marlo sebagai hak waris di keluarga Roy, mas. Cicar Margaretha. Roy menghela nafas pelan, lagi-lagi masalah hak waris yang istrinya ributkan. Pulanglah, aku sedang banyak pekerjaan. Unsir Roy untuk menghindari pertanyaan dari istrinya. Margaretha pergi begitu saja setelah suaminya mengusirnya. Bahkan dia tidak pamit lebih dulu kepada suaminya. Roy menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi kerjanya. Dia menghela nafas sambil menatap langit-langit ruangannya. Waktu bergulir begitu cepat, hari ini merupakan hari pertama Ara mulai magang. Kamu sudah mau berangkat kerja sayang? tanya Anika ketika melihat sang putri memasuki ruang makan. Ia ibu, hari ini Ara mulai magang. Jawab Ara, sambil menarik kursi kosong untuk duduk. Kamu jadi magang di mana, dek? tanya Ares. Di perusahaan Star Group, Kak, jawab Ara. Nevan dan Ares saling tatap. Mereka tahu sepak terjang perusahaan itu. Perusahaan baru yang berkembang dengan begitu pesat dalam waktu yang singkat. Hanya butuh waktu lima tahun membuat perusahaan itu bisa setara dengan perusahaan milik Nevan. Tapi sampai sekarang mereka belum tahu siapa pemiliknya. Kamu yakin, dek? Bukannya kemarin kamu bilang magang di perusahaan si Matupang? Tanya Ares dengan ragu. Iya, kak. Tapi pihak kampus mengubahnya. Jawab Ara. Kok bisa? Tanya Ares dengan heran. Ara tidak tahu, kak. Jawab Ara yang memang tidak mengetahui alasannya sebenarnya. Ara pun tidak mau mencari tahu. Baginya tidak masalah magang di perusahaan mana. Yang penting bukan perusahaan keluarganya. Sudah, lebih baik kita sarapan dulu. Jangan sampai adikmu telat di hari pertamanya magang. Tegur Anika. Mereka menganggut setuju. Mereka mulai mengisi piringnya dengan nasi dan juga lau. Mereka makan dengan tenang. Makan pun selesai. Ares dan Ara berpamitan menuju ke kantornya masing-masing. Di sebuah perusahaan, terlihatlah Gamat sedang duduk di kursi kebesarannya sambil menatap ke arah luar jendela dari dalam ruangannya. Tak lama, Firman masuk ke dalam ruangan. Ada apa? Tanya Gamat seraya memutar posisi kursinya. Tuan, tiga hari yang lalu Tuan Roy mengadakan meeting bersama para pemegang saham. Lapor Firman. Bagaimana acara meetingnya? Tanya Gamat. Firman memperlihatkan video selama meeting kepada Gamat. Jangan tanya Firman dapat videonya dari mana. Dia mendapatkan video itu dari orang suruhannya yang ada di perusahaan itu. Gamat mengepalkan tangannya melihat foto itu. Sial, dia menggunakan namaku untuk meyakinkan mereka semua. Empat Gamat. Firman. Sabotase perusahaan tambang Roy yang ada di Kalimantan. Perintah Gamat. Sabotase Tuan. Tanya Firman memastikan. Iya. Kau bakar pertambangan itu buat seolah-olah sebuah kecelakaan. Aku tidak akan membiarkan pak tua itu hidup dengan tenang. Dia harus mulai mencicil rasa sakit yang dialami oleh ibuku dulu. Ucap Gamat penuh amarah. Baik Tuan. Lakukan dengan rapi. Peringkat Gamat dan diangguki oleh Firman. Hati terasa sesak tiap kali mengingat penderitaan yang ibunya alami dulu. Ibunya sangat menyayangi ayahnya sehingga menolak ajakannya untuk keluar dari rumah itu. Di mana gadis itu? Sudah jam segini kenapa dia belum sampai juga? Tanya Gamat sambil melihat jam tangannya. Mungkin terjebak macet Tuan. Jauh Firman. Gamat mendengus kesal. Prak! Tiba-tiba pintu ruangannya dibuka kasar oleh seseorang. Maaf pak, saya terlambat. Ucap orang itu dengan nafas ngos-ngosan tanpa melihat orang yang ada di hadapannya. Baru hari pertama sudah terlambat. Dek! Suara itu. Kenapa suaranya mirip suara om ganteng? Liri arah sambil mencoba mengatur nafasnya. Perlahan, arah mengangkat wajahnya. Dia terbelalak ketika melihat orang yang ada di hadapannya saat ini. Om ganteng, ngapain kamu di sini? Aku tahu, kamu pasti kangen sama aku. Tapi tak harus mengikuti sampai ke perusahaan ini juga kan om? Cerocos arah. Gama beranjak dari tempat duduknya. Lalu berjalan menghampiri arah. Dia menoyor kening arah menggunakan jari telunjuknya. Ketuk pintu dulu sebelum masuk ke ruangan orang. Jangan main nyelonong gitu aja. Kayak tidak pernah sekolah aja. Om melgama. Arah hanya nyengir. Maaf om, sepertinya aku salah masuk ruangan. Ucap arah menepuk keningnya karena merupakan tujuannya masuk ke ruangan itu. Arah panik. Dia mau keluar dari ruangan itu tapi tasnya ditarik oleh Gama. Memangnya kamu mau kemana? Tanya Gama. Aku harus menemui CEO perusahaan ini. Karena ini hari aku memagang menjadi sekretarisnya. Jawab arah dengan polos. Kau tidak baca tulisan di depan pintu? Hmm? Baca om. Katanya ini ruangan CEO. Tapi kenapa om ganteng yang ada di ruangan ini? Tidak mungkin kan om ganteng CEO-nya? Ucap arah. Firman menggigit bibir bawahnya menahan gemas. Ingin rasanya dia mengunyel-ngunyel wajah arah. Aku memang CEO-nya. Ucap Gama dengan datar. Apa? Bersambung. 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 Bersambung.